Oh my god, what the hell? Mamadalia Jadi untuk sekarang kita cuma ngebahas yang 5.4 aja Karena yang 5.3 udah ketinggalan zaman ya Daripada kita ngomongin yang itu yang kalian udah lihat Mending kita ngomongin yang latest ya yang terbaru Oke ini 5.4.1 itu cuman ini ya perbaikan dari yang 5.4 ya Jadi ya namanya juga baru update yang besar itu ya masih ada bug-bugnya lah Cuman ya ini diperbaiki aja sih kayaknya gak perlu kita bahas banget Oke nah ini 5.4 nih yang originalnya ya tanggal 27 Sekarang aku di rekaman ini aku bikin di tanggal 1 Oke tanggal 1 Juli Oke, totally new game mode, new ways to earn reward Berarti ada game mode baru, ada cara baru untuk mendapat hadiah ya Ini ya gameplay update, oke ada update dari gameplay juga Ini ada beberapa quick overview nya dari apa yang akan dikluarin ya Ini ya update nya ya Parallel realm, oke ini mode baru nih Aku udah nyoba Mode fighter Jadi sekarang fighter itu aja setiap bulan ada yang baru ya Fighter ada yang baru setiap bulan Avatars Ini ya kayak profil kita itu jadi bisa diganti gambarnya Kan biasanya kita cuman bisa pakai karakter yang kita punya kan ya Sekarang kita punya avatars sebagai icon untuk ya profil kita gitu ya Backstage pass ini kayak battle pass ya Mungkin kalau kalian main game yang pakai battle pass gitu Atau kayak PUBG gitu ya atau apa gitu ya Itu punya battle pass Jadi sama aja kayak Nah kita lihat aja di bawah Peacock and paint wheel update Medici price fight adjustment Mail expiration date Economy adjustment Combat adjustment Misadjustment Miscellaneous Art updates Nah ini kita bisa bahas di bawah Nah ini yang paling gede nih yang paling penting Parallel realms Parallel realms ini adalah mode baru ya Jadi kita bisa lihat di menu Nanti kalau kalian main ya ada di sini ya Bisa di bawahnya price fight Di mode ini kalian ada tiga area nih Ada tiga area Oh iya ada tiga area ya tuh ya At the end of each area ada bossnya ya Bossnya fearsome katanya ya Sulit berarti ya If you can complete all three areas in the realm Kamu bakal dapat ada dia yang banyak ya Kalau bisa menyelesaikan ini Oke Kalau kita lihat di sini sih Ini mirip rift jaman dulu ya Rift jaman dulu tuh sebanyak ini lah Lebih banyak malah Ini mirip-mirip rift dulu Tapi aku udah coba Jadi dia tuh Kita bakal milih kayak Ini ya Milih jalannya gitu ya Ini cuman Bisa satu jalan gitu ya Cuman bisa satu jalan gitu ya Gitu Nah ini dia nih Kalau dia Partnya mati ya Dia langsung mati ya Kalau Apa maksudnya Yang udah mati ya mati ya Darahnya Kalau udah Habis ya habis gitu Kalau darahnya masih ada sedikit Ya kalian lanjut dengan darahnya segitu gitu Cuman karakter itu aja Jadi kalau kalian ganti Darahnya penuh lagi gitu Dan yang ini Yang plus ini Buat ngisi darahnya Karakter 50% ya Jadi misalnya kalian punya Karakter any Yang starshine Darahnya tinggal 50% nih Kalau kalian pilih node yang ini Semua karakter yang Darahnya itu Berkurang Bakal dikasih 50% Lagi ya Balik lagi ya darahnya ya Gitu Kayak nge-heal lah Otomatis Nah kalau yang ini Itu buat ngebangkitin lagi Jadi kayak Kemampuannya valentine ya Dia ngidupin lagi Karakter kalian Itu jadi bisa Misalnya ada yang mati nih Di tim kalian Ada 3 karakter kan ya Misalnya Kalian pakai bisking Mati nih biskingnya Kan gak bisa dipakai lagi biskingnya tuh Kalian bisa ganti Atau kalian bisa Pakai ini Nanti dia hidup lagi Darahnya 100 lagi Gitu Oke Jadi apa lagi Nah disini ada artifact Ini artifact ini Kalian dapat setiap kali menang Setiap kali menang Dapat 1 Jadi ini kayaknya gak dapet ya Kalau yang kayak gini gak dapet Tapi kalau kalian ngambil yang gini Menang Musuh Lawan musuh menang Kalian bisa pilih artifact Ini tuh banyak ya Ada yang bronze Ada yang gold Ada yang silver juga Pokoknya dia itu Bakal ngasih buff ke kalian Atau bakal ngasih Kayak Keuntungan di kalian lah Bisa ningkatin darah Ningkatin apa Ngasih buff Gitu kan ya Itu kalian bisa pilih salah satu ya Dari 3 Atau Kalau gak salah Ada emang 3 atau 2 gitu Tamaren aku udah nyoba juga Nah difficulty nya Nah ini difficulty nya nih Ada yang naik merah Ada yang no mercy ya Ada yang standar Kalau gak salah ada yang easy Ada yang advance Ada yang buat awal-awal ya Nightmare no mercy ini buat yang akhir-akhir ya End game ya 120k sampai 190k ya lawannya Nah ini Ada yang baru nih Ada yang baru nih Acolades baru nih Nah jadi ini baru ya Acolades nya baru Jadi kalian bisa Kalau 100% advance Dapet jackpot Kalau expert Dapet gold Kalau master ya Master ya Aku Daniel Master Dapet ini ya Ini apa sih Aku lupa namanya nih Pokoknya ya ini Yang gold atau diamond ini ya No mercy Dapet Nah ini avatar nih Kita dapat bisa jadiin Icon buat profile Dan kalau 100% No mercy 5 kali Dapet diamond Otomatis sih Dapet diamond relic ya Ada yang ini No mercy parallel Dapet 5 juta Kalau kalian business 10 kali gitu ya Oke Oke Nah ini avatar nih tadi Jadi kayak gini ya Kalian bisa pakai sebagai profile Tuh gak banyak sih Gak perlu bicara Nah ini monthly factor nih Juga lumayan gede nih Karena berarti setiap bulan Kita bakal dapet Dua brand new factor Setiap bulan Nah ini hitungannya Mereka Juli ya Red Rider sama Blue Strix ini Juli hitungannya Nah ini yang Agustus sampai September Ada dua Ada dua ya Ini Agustus mungkin Ini September ya Kita gak bisa Dia belum ada ya Dia belum ada ya Belum available untuk pemain Tapi dia udah bisa Muncul di Random battle ya Jadi dia kalian bisa ngelawan mereka nih Udah bisa ngelawan Cuman kalian gak bisa punya mereka gitu kan Oke Jadi bisa di intip ya Kemampuannya bisa di intip Nanti kita bisa bahas aja nih Dari Dari Blue Strix sampai Yang ini Semua Kita bahas di video terpisah Backstage Pass Kayak aku bilang Ini kayak battle pass aja Ya Kalau kalian yang main game-game battle pass Harusnya udah familiar lah ya Dan ada tentunya yang premium Untuk yang berbayar ya Yang Sultan bisa Bayar Dan mau Dapetin yang battle pass yang atas ini Aku gak tau dua-duanya apa yang Atas Ini yang free ya Ini yang free ya Kalau free berarti dua-duanya ya Kalau kalian unlock premium Dan di ujungnya itu Seingat aku dapat Ini yang Dahlia Yang Red Apa tadi Red Rider ini ya Kalau yang untungnya premium Yang premium Kalau yang gratis Ujungnya itu Jackpot ya Jackpot Relic Nah Itu ya premium Nah ini nih premium isinya nih Oke Nah jadi kalian untuk Di Backstage Pass Itu ya kayak Sistem battle pass ya Kalau ada misi Jadi kayak daily Cuman dapatnya Ini ya Dapet kartu yang bintang ini Battle pass ya Backstage pass Itu kalian bisa collect Nah Semakin banyak Backstage pass kalian Ya semakin bagus rewardnya ya Atau semakin ke kanan lah Aku gak bisa bilang Makin bagus juga sih Semakin ke kanan kayaknya Ini 25 ribu Ini 25 ribu 25 ribu sama aja ya Verterability Updates Nah ini sekarang Peacock sama Painwheel Gak perlu Dislide atas bawah 2 kali gitu ya Kalau Painwheel kan biar dia terbang Biasanya kita ngeslide dia Ke atas 2 kali ya Kalau Peacock Kita ke bawah 2 kali Biar dia yang Whole in one nya itu ya Eh Whole in one The whole idea ya Yang dia masuk ke tanah Nah sekarang Ada tombolnya Jadi gak perlu lagi ribet Oke Medici price Fight adjustment Oke Weekend to the sleep pack Jadi di weekend Skogos Nova Terasa terlalu rame ya Jadi arang Mungkin devnya berpikiran Untuk mengurangi Medici fight Ya elemental Karakter price fight juga ada Daily juga ada Dan akhir dari weekly rift Benar sih benar Semuanya terjadi di Waktu yang sama ya Ini semua terjadi di weekend Jadi devnya berpikiran untuk Melepas atau menghapus Medici price fight Dari yang weekend nya ya Cuman ada sekarang Medici prefect tuh Ada di hari Rabu Biasa ya Kalau di kita kayaknya di Kamis deh Atau di Selasa malah Seingat aku sih di Kamis justru ya Oke Jadi gak ada weekend Medici lagi ya Ini makanya dia bikin Devnya bikin kayak gini Gantinya ya Oke Jadi Sebagai gantinya Itu Dengan adanya Ini ya Dia nego lah Devnya nego Nego ya Dari adanya backstage pass Jadi devnya itu berargumen Kalau backstage pass Dan para realms ini Ngasih Lebih banyak coin Dan lebih banyak hadiah Daripada Medici yang di weekend Ini tambahan aja Ini Inspiration date Jadi sekarang Mail kalian bisa habis Kadal luar saya Bisa kadal luar satu Dan economy adjustment Disini Itu Ya Ini yang biasa ya Jadi karakter eksklusif itu Jauh lebih mahal biasanya kan Ya sekarang udah di adjust ya Tapi ini apa nih Deployment now grant twice as many Can of coin Oke Oh berarti deployment sekarang Ngasih dua kalinya Can of coin ya Lebih banyak dua kali ya Biasanya 2.500 Sekarang jadi dapet 5.000 dari deployment Oke Ini cuman misl Mislinis aja ya Cuman Nge-fix-fix Adjustment Adjustment Dikit gitu ya Kalian bisa baca sendiri Mungkin nggak perlu dipahas ini ya Karena agak banyak Dan nggak penting Nanti kalau mau Memang kita mau bahas Kan nanti kita bakal kena ya Bahas karakter kan kita Baru sampai di big band Kalau nggak salah Ini ada banyak lagi Graphic issue Add update Nah ini aku nggak terlalu Duli banget sih Oke jadi itu ya Untuk update nya Mungkin aku bakal ngasih lihat Selanjutnya Gameplay dari Parallel Nightmares Dan itu bakal di video terpisah ya Oke Rasanya Aku baru balik lagi Sejauh Jadi Ya terima kasih lah Buat kalian Yang masih menonton Kali lagi aku ngebuat feed channel ini Ini cuma untuk Ngebantu kalian aja Jadi Kalau kalian Penyebut tanyaan Atau perlu bantuan Kalian bisa bilang aja di komen Atau kalian bisa Join discord nya ya Disana aku juga masih aktif sebenarnya Oke So Untuk hari ini Itu aja Ingat It's just a game Have fun Bye